Memberi dukungan lah terhadap ISIS. Saya dengan beliau ini kenal itu bukan sehari dua hari dari tahun 90an. Kita sama-sama jangan menghakimi, jangan ngambil kesimpulan dulu. Beliau adalah seorang serjana hukum, tahu bagaimana dia menempatkan diri supaya tidak terjerat oleh hukum. Menantang negara, negara bilang lu jual saya beli lah. Halo ketemu lagi di crosscheckmedcom.id. Masih bersama saya Indra Molana dan pekan ini kita akan membicarakan sosok Munarman yang namanya kembali disorot, kembali mencuat setelah beberapa anggota atau beberapa terduga teroris yang ditangkap polisi di Sulawesi mengaku proses bayat mereka pada tahun 2015 lalu di Makassar, Sulawesi Selatan kepada ISIS dihadiri oleh sosok Munarman ini. Nah apakah ini kemudian terkait juga dengan urutan penegakan hukum ketika PPATK memblokir rekening seorang Munarman? Apakah artinya juga para simpatisan FPI yang juga berbayat kepada ISIS ini menghubungkan bahwa FPI selama ini adalah menjadi organisasi yang propaganda mendukung organisasi teroris dunia tersebut. Kita akan mengulasnya dan melakukan crosscheck pada akhir pekan kali ini dengan arsumber yang sudah hadir. Pak Habibur Rahman, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, sekarang ini di Komisi 3. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bang Habibur Rahman. Pagi, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktu. Waalaikumsalam. Kemudian ada Soleman Ponto, mantan Kepala Baiz TNI. Pak Soleman Ponto, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Sehat selalu untuk kita semua ya. Dan kemudian ada Bang Husin Alwi, Ketua Cyber Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Husin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Oke, saya mulai dari Pak Habibur Rahman ya, sebagai anggota DPR RI. Sekarang di Komisi 3 ya, Pak Habibur Rahman ya. Melihat, melihat beberapa, dalam sepekan ini kalau tidak salah, ada beberapa terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Sulawesi Selatan begitu ya. Itu mengaku dan membuat testimoni yang direkam dalam bentuk video dan kemudian diviralkan. menyebut nama Munarman yang kita tahu merupakan sekretaris FPI, organisasi yang sudah bubar saat ini begitu ya, terlibat dalam atau hadir dalam proses bayat mereka ketika para terduga teroris ini dibayat menjadi tunduk kepada ISIS atau Abu Bakar al-Baghdadi. Apa Pak Habibur Rahman melihatnya? Saya, apa namanya, agak mengkritisi ya. Pertama, dua orang tersebut, kalau tidak salah Aulia sama Ansori, yang menyampaikan testimoni, tapi kenapa diviralkan? Kalau itu produk hukum, itu salah satu bukti, menurut saya akan lebih baik ditelusuri dulu, ditinggal lanjutkan secara hukum, dicari kebenaran dan korelasinya antara satu fakta dengan fakta lainnya, baru setelah selesai semua proses, bisa diviralkan. Nah, kalau belum apa-apa diviralkan, ini ada apa? Tentu akan menimbulkan pertanyaan publik. Saya pikir, ya, di sisi lain, kalau soal profiling, ya, baik Munarman secara pribadi, kebetulan saya dengan beliau ini kenal itu bukan sehari-dua hari, dari tahun 90-an. Oke, ya. Maupun FPI sebagai, atau yang sudah dibuatkan, FPI yang sudah dibuatkan sebagai organisasi. Sebagai pribadi, saya pikir, cara pilihan, cara berjuang Munarman itu jauh dengan apa yang dilakukan ISIS. Beliau terbiasa berjuang di area terbuka, area terang-benderang. Tidak secara kandistain melakukan kekerasan dan lain sebagainya yang menjadi ciri dari ISIS. Yang kedua, secara organisasi, saya juga, kita perlu juga bukti-bukti yang lebih konkret, soal relasi antara FPI dengan ISIS ini. Kalau ada kejadian tahun 2015, itu berapa tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu, ya. 6 tahun yang lalu. Dalam penyidikan tindakan teroris, saya rasa biasanya dilakukan dengan cepat. Semua fakta kalau ada bukti saat itu, di 2015, benar-benar ada keterangan saksi-saksi, logikanya sudah ditutup secara cepat pada saat itu. 2015 sampai 2017 lah, taruh-lari. Jadi, kita serahkan saja, balik-balik kita serahkan saja ini pada proses hukumnya seperti apa. Kita nggak bisa bernarasi, nggak bisa juga berspekulasi dalam kasus seperti ini. Tapi Anda mencatat beberapa hal ya, Pak Bibur Rahman tadi ya, berarti. Artinya, kalau biasanya tindak pidana terorisme, terluga, kemudian ada hadir dalam bayat, biasanya cepat diproses. Biasanya dan harusnya cepat. Dan terendus cepat begitu ya. Jadi nggak dibangun opini dulu, nggak dipiralkan dulu, emang ada bukti. Jadi, bukti itu kan bukan hanya soal dia hadir suatu ruangan. Bukti komunikasi, bukti dokumen, bukti gambar, video, dan lain sebagainya. Ditambah keterangan-keterangan orang. Bakal keterangan orang. Apalagi, quote-unquote, orang yang sedang ditahan. Itu kan kita susah sekali gitu loh. Susah percaya maksudnya? Tentu akan menimbulkan pertanyaan, orang itu secara merdeka atau tidak menyampaikannya? Orang yang jelas-jelas sudah ditahan gitu kan ya. Nah, kita perlu... Maksudnya tertekan? Ya. Bisa... Orang yang tertekan. Kita perlu beri kesempatan kepada teman-teman yang melakukan penyidikan. Kerja dulu full. Dekankan ya. Mulai dari full bucket, penyelidikan, penyidikan, sampai tuntas. Jangan kita masukkan ini ke ranah publik dulu. Kalau di kesalahan yang disampaikan Pak Habibur Rahman tadi, maaf bukan kesalahan. Tentang kenapa diviralkan dan buktinya tidak cukup itu saja, mungkin saya minta tanggupan Pak Husin kali ya. Bang Husin punya juga kalau tidak salah bukti yang disampaikan di media Twitternya Bang Husin ya. Foto-foto kehadiran Munarman ya dalam proses bayiat. Mungkin bisa ceritakan Pak Habibur Rahman. Ya, silakan. Kalau tidak salah itu tahun 2015 ya foto itu ya. Kita ada videonya. Foto. Saya foto, saya screenshot. Saya print. Ini mungkin bisa di zoom. Nah, ini kan video. Video dari yang dimaksud ini video waktu itu Munarman bikin, jadi narasumber ya? Iya. Hadir ya? Berarti hadir ya? Hadir di suatu acara yang mana 2015 itu sudah di tahun 2014-nya ada resolusi PBB. yang melarang bahwa semua anggota PBB itu harus melawan terorisme. Nah, terus kemudian dari turunannya, dari turunan itu ada dari pendetapan pengadilan negeri Jakarta Pusat, nomor 1124, 11.024, 11.204, tanggal 20 November 2014, menetapkan bahwa ISIS merupakan salah satu organisasi teroris. Nah, di situ jelas di foto yang saya kirim. Termasuk ini viral, tapi masih belum tahu betul apa benarnya, benar atau salahnya. Itu bendera ISIS belakang itu? Itu di belakang ini ada bendera ISIS. Sama seperti ini. Tapi ada, di situ memang ada Munarmanya? Ada ya? Di sini ada Munarman mengajukan tangan. Itu kan istilah memberi dukungan lah terhadap ISIS di belakang itu. Kalau yang foto satu lagi, Bang Gusin, itu foto pertemuan itu di event yang sama, di acara yang sama. Ini yang saya duga, untuk video ini yang saya duga, yang dimaksud oleh Aulia tersebut. Ini kan acara pembayatan. Ada pembayatan di sini. Ada durasi videonya. Yang ada tanah kebun yang panah itu Munarman di situ. Munarman di situ. Itu kan kalau kita dengerin langsung videonya di sana. Itu acara pembayatan. Lebih dari 100 orang di sana di bayatan. Bang Gusin punya videonya juga? Ada sih. Videonya banyak di Google juga. Semua orang bisa mengakses. Jadi, menurut saya, Munarman ini kan sarjana hukum. Mengerti mengenai hukum. Dia tahu mengenai undang-undang terorisme. Sebetulnya, kalau dia itu tahu ada pembayatan waktu itu, pembayatan terhadap Kabupaten Al-Baghdadi, disebut loh di dalam bayatan gitu. Untuk membayat Abu Bakar Al-Baghdadi, bahwa Munarman bisa diduga, bisa diduga telah melakukan tindak pidana penyembunyian informasi terkait terorisme. Seperti itu. Jadi, maksudnya kalaupun tidak mengaku, kan kemarin kita dengar pengakuannya begitu ya, di beberapa media juga muncul, bahwa apa namanya, di situ dia tidak berbayat gitu. Tapi dengan hadir di situ, bisa disebut penyembunyian informasi menurut Anda ya? Betul. Karena di dalam pasal undang-undang terorisme itu disebutkan, di pasal 13 itu ada. Ada mengenai dana, ada penyembunyian dana, ada mengenai anggota terorisme. Ada beberapa pasal, di pasal 13 itu ada beberapa huruf, A, B, C, termasuk yang C ini, adalah menyembunyikan informasi adanya terkait terorisme. Aktivitas terorisme. Kalau kita melihat, iya, kalau kita melihat bahwa di situ ada pembayatan, setelah dibayat, dan mereka semua mengamini 100 orang itu, berarti kan udah betul mereka teroris. Betul nggak? Asumsinya. Mengamini, berarti asumsinya ya? Karena mengetahui ya. Ya, mengamini gitu. Nah, sampai saat ini, Muunarman itu, tidak pernah melaporkan kepada pihak kepolisian, yang terkait adanya itu. Sampai terbuka sekarang. Ini baru rame setelah ada statement dari Aulia. Gitu. Bahwa saya dibayat, saya anggota MPI juga, saya dibayat oleh ISIS, dihadapannya Muunarman. Ini kan udah, kita bisa juga bahwa ada pelanggaran di situ. Oke, baik. Menurut Pak Abib Rahman, salah satu bukti yang cukup kuat nggak, kira-kira Pak Abib Rahman? Ya, saya pikir kita tidak dalam rangka mengadili jalan-jalan. Sebagai, sudut pandang Pak Abib Rahman aja, sebagai anggota deput polisi 3. Apa namanya, dalam pidana itu, kita mengenal azas, ya, pembuktian pidana itu harus tidak terbatahkan. Jangan miss. sedikit, ada, ada gium, lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah, daripada, menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jadi, pidana beda dengan lain, ya, masalahnya. Kalau di pidana itu harus benar-benar akurat. Nah, kalau saya lihat di, apa namanya, video tersebut yang soal by art, saya bandingkan, ini saya bandingkan, saya juga tanya-tanya. Semalam saya, sempat ketemu dengan Aziz Januar. Ngobrol, ya kan? Saya ada acara yang di Medcom nih, ini soal, apa, menggaman gimana sih? Gitu kan? Ada, penjelasan, ya, dari teman saya, Pak Aziz Januar, kalau itu acaranya, dia, kalau nggak salah, di BNR bukan sama sekali, nggak ada kaitan dengan ISIS, gitu loh. Acaranya, apakah terjadi, baik atau, benar-benar tahu atau tidak, nah, itu yang saya nggak dapat. Tapi, satu hal, partisipasi masyarakat, tetap harus kita hargai, ya, kita jangan patahkan semangat teman-teman, termasuk siapa? Teman tadi ya? Husin ya? Iya, Husin. Husin, kasih masukan, silakan. Tapi, bagusnya, menurut saya, semua itu, supaya, paralel dengan perusahaan hukum, diserahkan ke, teman-teman, yang, aparat penegak hukum, yang menjalankan tugasnya. Tuh. Kurang lebih, begitu. Nah, nanti, biarkan, kita sama-sama, jangan menghakimi, ya, jangan mengambil kesimpulan dulu, di awal ini, ya. Maaf, Pak Abib Rahman, informasi, kalau yang menurut sudut pandang Pak Aziz Januar, seperti apa? Pak Aziz Januar ini kan, kuasa hukum, untuk FPI ya, sebelumnya, ya? Kita ngomong sebentar, ya, jelas-jelas, ya Pak Munarpan, nggak tahu saat itu, ada acara tersebut, yang dihadiri adalah, ya, dia datang, bukan acara, bukan, apa, melaksanakan acara tersebut, dia datang, ke suatu acara, yang sama sekali, nggak ada kaitannya dengan ISIS, di bannernya itu ya, di bannernya itu. tapi lebih lanjut, mungkin, pasti, apa, pasti, Pak Munarpan juga, sudah menjelaskan juga, ke teman-teman media. Jadi, ada kemungkinan, kayak di jebak, begitu waktu itu, Nggak apa-apa, teman-teman, ada, temuan-temuan, ya, ada bukti-bukti, ya kan, serahkan ke penjelit, ya kan, nah, kita juga, teman-teman, di satu sisi, misalnya Munarpan, dan kawan-kawan, yang punya argumentasi, untuk membela diri, juga serahkan bukti-bukti tersebut, rekan-rekan penyidik. Ya, oke, saya ke Pak Soleman Pontoh ya, sebagai mantan, Kepala Badan Intelijen Strategis, di TNI dulu, ini menjadi pertanyaan juga, apa yang diungkap Pak Habibur Rahman, ketika ada proses bayat, kemudian ada pergerakan, pastikan sebenarnya secara intelijen, ini mudah sekali dideteksi ya Pak Soleman ya, dan ini peristiwa 2015, ini supaya menjawab keraguan publik, jangan-jangan ini, salah mungkin, mungkin saja salah, tetapi, jangan-jangan ada unsur di politisirnya, atau sengaja mengincar seseorang, begitu Pak, ini kan pertanyaan-pertanyaan, dugaan-duganya muncul di publik, kenapa baru sekarang, padahal peristiwa ini 2015, padahal kalau dari, apa, melihat, upaya-upaya pengungkapan tindak pidana terorisme, itu kan, sangat cepat sekali, saya yakin, apa namanya, yang dipunya oleh, kekuatan yang dipunya oleh, negeri ini begitu, termasuk, dalam konteks, kekuatan intelijen, Pak Soleman Ponto. Ya, makasih, jadi ya, betul seperti kata Pak Habibu Rahman ya, kalau dari intelijen melihat, kenapa intelijen itu cepat melihat, karena, berdasarkan, hasil penyelidikan, berdasarkan, penyelidikan saja, dia sudah putuskan, oh seperti ini, tapi itu kan, di dalam, ruangan tertutup, tidak boleh di ruangan terbuka, nah, ketika ruangan terbuka, ya, seperti kata Pak Habibu Rahman tadi, jangan sampai kita sudah menyalahkan orang, ternyata, dia, memang dia hadir, bisa saja dia hadir, tapi, kehadirannya, mungkin dia tidak tahu acaranya, mungkin, dan ini kan banyak, ya, jadi yang disampaikan juga, Pak Husin, juga itu tidak salah, bisa saja, makanya, memang semua ini diperlu, dikumpulkan, baru nanti, apakah akan ada, yang menurut, kan harus ada di, apa namanya, ada yang, melaporkan, ada kegiatan-kegiatan apa, nah, berdasarkan laporan itu, nah, nanti data yang ada itu, ya, mari dikumpulkan, jangan lupa juga, kan, ketika kita bicara minggu lalu, ada, PPATK kan, yang sudah, oh iya, secara rekening ya, aliran rekening, di situ terlihat ya, pasti terlihat, pasti terlihat, ini rekeningnya, dari mana, datangnya, itu, jadi, tidak ada bayat pun, kalau ada rekening masuk, nah, itu sudah sangat kuat itu, begitu ya, jadi, kayak foto-foto yang tadi disampaikan oleh Pak Husin, kemudian ada dalam bentuk video juga, itu tambahan-tambahan juga, itu tambahan, dikumpul, kumpul, kumpul, nah, nanti yang paling kuat itu nanti, begitu ada aliran masuk, nah, ini aliran ini apa ini, kan, jangan lupa, yang lalu kan sudah ada, ya, ya, PPATK, betul, pasti ada, kalau dia masuk dibayat, sudah menjadi bagian dari situ, pasti akan ada dukungan, pasti, tidak mungkin, orang sudah dibayat, tidak mungkin, saya yakin sih, mungkin para penegak hukum, juga sedang menjalankan proses ini ya, proses yang disampaikan Pak Soleman, proses yang disampaikan Pak Abi Brohman, mungkin sedang proses itu, termasuk, foto, video yang dipunyai oleh Pak Husin, mungkin penegak hukum juga sudah memiliki itu, oke, nah, tapi, mereka sudah melaksanakan itu, tapi kan dia tidak gegabah, kan, jangan sampai ya, dibilang Pak, tadi, pendapat saya, memang lebih baik kita melepaskan 100 orang yang salah, daripada memang hukum satu orang benar, satu orang yang tidak salah ya? iya, yang tidak salah, nah itu, jadi memang ini harus hati-hati, jangan sampai kita mau menyelesaikan satu masalah, menghasilkan masalah baru, kan, jadikan persoalan lagi ya? jadi, jadi memang ini mari kita kumpulkan berita tadi, bagi intelijen itu bagus sekali, kita kumpul, kita kumpul, kumpul, kan kita tidak punya batas waktu, harus berapa lama, yang penting, kalau di intelijen ada namanya anteceden, kita tulis saja dalam data anteceden itu, tulis, nah, nanti sampai satu saat ketika ada perbuatannya muncul, nah, ini sudah mendukung untuk itu, baru data itu dipakai lagi oleh para penegak hukum, jadi bagi Pak Husin dan kawan-kawan, ya jangan lelah untuk mengumpulkan data seperti itu, itu sangat, kita dari intelijen itu sangat membutuhkan hal-hal yang seperti itu, untuk antecedennya ini, jadi ibaratnya begitu sekali pukul, ya KO, jangan sampai pukul masih kelepak-kelpak, nah itu bisa hidup, kan gitu. Oke, Pak Soleman, Pak Soleman, yang kembali ke pertanyaan saya tadi, dalam konteks, misalnya ada proses bayat, itu kan di ruang terbuka juga, dihadiri cukup banyak juga, kalau tidak salah 100 lah, yang tercatat dalam laporan itu, 100 orang begitu, bahkan, apa namanya, kita tahu ada sosok Munarman yang hadir di situ, sebelum kita bicara itu, ikut bayat atau nggak ikut ya, akhirnya kita nggak bicara benar-benar salah, tapi ada kehadiran di situ, yang kemudian ditunjukkan dalam bukti foto, artinya ini terbuka, dan peristiwanya 2015 gitu, sebenarnya sesulit itukah mengungkap ini sebenarnya Pak Soleman, maksudnya supaya menjawab, bahwa kok baru sekarang, 6 tahun yang lalu, dibuka sekarang, barengan dengan, apa namanya, organisasi yang bernama FPI itu bubar, dan seolah seperti, asumsi yang ada di masyarakat, supaya ini bisa dibantah, ada seperti bersih-bersih, setelah FPI bubar, tokoh-tokohnya itu juga ikut dibersihkan begitu. Saya kira nggak, jadi ketika orang hadir itu kan, bisa saja ikut, bisa saja tidak. Kalau difoto aja kan, dia bilang, oh nggak kok hadir, nggak tahu kok acaranya. Kayakkan itu. Nah, dalam tempo sekian lama, ini kan diobservasi, itu saya bilang intelijen, punya antecedennya. diobservasi apa, betul. Nah, nanti kalau sudah masuk ke pengadilan, nanti akan dilihat, apakah bayat, bayat itu apa, apakah ada, saya berjanji bersumpah, begitu apakah ada, proses itu. Nah, itu nanti dilihat, yang disebut bayat adalah, apa, dicocokkan dengan itu, kan pendekat kondukum ini kan rigid. Nggak bisa kita lihat terus langsung, oh iya, oh nggak bisa, nggak bisa begitu, nanti kita menghasilkan masalah baru. Nah, dalam kerijitan itulah, dibutuh data yang sekian banyak. Nah, salah satu itu, yang susah dibantakan adalah data PPATK. Ya, itu salah satu yang ini ya. Sehingga kalau pun bilang bayat, bayat kan, apa di bayat, apakah di situ ada, bahwa saya berjanji bersumpah, untuk melaksanakan ini, itu apakah ada, itu. Nanti kalau tidak ada, akan susah. Sekarang kerijitan yang harus dilakukan ya, valid supaya tidak ada. Tidak ada dusa di antara kita, kan harus begitu, Pak. Katakanlah dari 2015, peristiwa itu terjadi, sebenarnya mungkin intelijen sudah langsung punya data, cuman kemudian melakukan observasi, terutama apalagi PPATK, sebenarnya kan juga bisa langsung terlibat, PPATK sudah ada. Saat itu ya. Tidak ada, ya. Tapi ini proses selama sekali, 2021. Apakah mungkin ini sempat, mentok begitu, karena, oh ternyata di belakangnya, ada figur-figur, atau backing yang kuat. Ini duga-dugaan aja sih Pak Solemann. Tidak, saya kira tidak ada begitu ya. Tapi yang dilihat, beliau ini, kan kita tidak melihat belakangnya, tapi melihat orangnya. Kan sampai hari ini, kalau kita lihat, apa perbuatan langsungnya, kan tidak ada. Selalu kan ada di belakang, ya betul Pak Husin bilang, karena beliau adalah seorang serjana hukum, tahu bagaimana dia menempatkan diri, supaya tidak terjerat oleh hukum. Kan itu. Nah, supaya tidak terjerat oleh hukum, tapi bisa terjerat oleh intelijen, kan begitu. Nah, Pak Husin punya itu, nah itu nanti, itu bahan-bahan intelijen, untuk menjerat orang-orang yang bisa tidak terjerat hukum. Bisa di situ, baru nanti didetailkan lagi. Ada, ada selain, mohon maaf, saya potong Pak Suleman. Jadi, selain dari foto dan video, baik ada 100 orang, yang akhirnya terungkap juga hari ini, atas adanya 19 teroris, itu dari Habib Risiknya sendiri, dari Ketua FPI-nya, Ketua Umumnya, sendiri kan, ada beberapa video yang viral, bahwa, Isis adalah saudara kita. ada. Itu kan salah satunya juga. Ini kan bisa jadi penguat untuk, pihak aparat ya, untuk segera, intinya, memanggil lah, untuk klarifikasi, seperti itu, setidaknya. Supaya, jangan jadi, bola liah juga, di media. Itu yang sempat, diputarkan oleh, Menko Polhukam ya, dalam penyampaian, bahwa FPI bubar itu ya, Pak Husin ya, salah satu yang dimunculkan ya, kalau tidak salah ya. Yang mana? Ketika, ya, yang video yang, apa, testimoni si saudara kita, dari, Rizik Sihab. Iya, jadi, di waktu, pas, bikin, ada acara, ada demo lagi, di, di, di atas podium, dia, mengatasi, apa, bilang seperti itu, ada, masalah, iya, masalah apa, kita sama Isis, kita nggak punya masalah, Isis adalah kita, gitu. Ya, salah waktunya, nggak ada problem, sama Isis, sementara, dengan adanya Isis, negara-negara itu, leluh lantang semua, lantangkan. Oke, itu sudah bisa itu, jadi bisa dikumpulin itu, Pak, jadi nanti itu, dicatat, menjadi data anteceden. Nah, ini nanti yang akan mendukung, para penyidik ini, berkolaborasi lah mereka, supaya tidak terjadi. Ya, memang risiko zaman sekarang ini, tidak seperti dulu, kalau dulu hal-hal seperti ini tertutup, tidak muncul ke permukaan, tapi sekarang, setiap orang, begitu dia tahu, ya dia bicara, ya suka-suka dia lah. Ya, ya. Saya sekarang, intelijen enak sekali, kalau dulu saya harus nyari. Ya, ya. Kalau sekarang, nggak perlu tunggu, muncul lah, muncul, muncul, muncul. Jadi, sebenarnya dari sini terlihat, intelijen seharusnya, kerjanya lebih mudah sekarang ini, Pak Solemah. Lebih mudah sekarang, karena partisipasi masyarakat itu, sudah demikian tinggi, meningkat penyampaikan, didukung teknologi ya. Didukung teknologi, jadi sangat mudah. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang, tadi kan kita lihat, tentang sosok munarmanya saja ya. Nah, ini kemudian, dalam testimoni itu juga, dikaitkan dengan, nama FPI. Dan, apa namanya, sebagai lembaga yang memang sekarang sudah bubar. Pak Usin, memang melihat ada keterkaitan, yang cukup kuat tidak, Pak Usin, mengenai LPI. FPI, dikaitkan dengan LPI. Terkait masalah ISIS. Iya. Mereka yang berbayat, yang terduga teroris itu, kemudian, mengaku juga dalam video testimoninya, mereka adalah simpatisan FPI, yang kemudian berbayat dengan ISIS. Artinya ini, memang kemudian, terkait dan informasi ini, sudah lama sebenarnya berarti ya. Pak Usin ya. Ya saya rasa sih memang seperti itu. Cuman, begini, kalau kita melihat FPI ini, dia itu jargon, dia itu yang paling depan lah, untuk memperjuangkan, visi-misinya. Orang yang, kalau bahasa kasarnya ya, ibaratnya itu, yang lagi jualan, lagi jualan, dia itu, kurwi yang paling depan, salesnya gitu loh. untuk di bidang ini. Nah, orang-orang yang seperti ini, ada orang, ada yang tergabung dalam FPI ini, macam-macam karakternya juga. Menurut saya, kita nggak bisa pukul rata juga. Kita harus objektif soal ini. FPI itu, yang bergabung dengan FPI, semuanya ISIS. Kalau saya mau bilang ada dengan ISIS, saya, insya Allah, bisa kita buktikan gitu loh. Karena, seperti Pak Suleman Ponto udah bilang dulu, kita susah untuk mencari buktinya. Tapi sekarang di media semua udah tersebar gitu, apa yang mau dikutupin gitu loh. Kalau mau bilang FPI itu ada, FPI ada ISIS-nya di situ, iya. Tapi di luar itu juga ada. Ada beberapa yang memang betul, ingin berjuang bersama. Tapi mungkin mereka, melihat FPI itu secara, secara awam aja. Tidak melihat propagandanya. Gitu loh. Jadi ada propaganda di balik tubuh FPI ini. Iya. Kalau kita kan ngerti. Gitu loh. Kalau kita kan ngerti, urusan intelijensi ini seperti apa. Gitu gak? Urusan FPI, bahwa di dalam FPI itu ada propaganda. Kita melihat ciri-cirinya seperti apa. Termasuk, kita itu bisa melihat ciri-ciri FPI dengan sagam putihnya, dengan semua seba-seba putih, seolah-olah itu mewakili yang suci-suci. Sama seperti white helmet. Oke, oke. Iya, sama seperti white helmet. White helmet di Syria, itu semua yang diperjuangkan itu, yang diekspos itu, semua korban-korban perang. Syria. Gitu loh. Jadi, cuma itu yang, tapi di balik itu, white helmet itu juga mensuplai senjata ke teroris. Gitu loh, menurut saya. Iya, iya. Jadi ada propaganda selama. Kalau orang awam melihat, orang awam melihat, FPI secara awam nih, di situ banyak. Ada orang yang termakan isu propaganda itu juga sebetulnya. Gitu loh, menurut saya. Baik, baik. Oke. Pak Habib Rohman, ini kan sudut pandang Anda sebagai anggota DPR bagaimana ya? Maksudnya ketika melihat FPI ini sendiri, memang sekarang kan sudah bubar ya. Baik secara de-ure, de facto, begitu. Dan tidak terpanjang oleh pemerintah juga. Nah, sekarang ini kemudian viral, bermunculan, testimoni yang mengaku yang berbayat kepada teroris adalah simpatisan FPI. Apakah Anda melihat bahwa ini seperti memang sudah FPI memang akan benar-benar dikubur, tidak boleh hidup lagi gitu? Memang FPI sudah game over dengan dibubarkan dan dengan tidak diambilnya langkah hukum oleh teman-teman yang waktu itu adalah pengurus FPI. Cuma di sisi lain juga, menurut saya, kita harus mengedepannya sedangkan keseimbangan ya. Cover box site lah kalau media, kan mesti begitu. Kalau misalnya ada video-video Habib Rezik mendukung FPI dan lain sebagainya, kalau saya di DPR juga mendapatkan video-video yang sebaliknya. Misalnya, kanyataan Habib Rezik yang mengatakan kita berbeda dengan ISIS. ISIS di sana perang antar masyarakat, tapi di sisi lain. Nah, itu kalau kemarin ada proses hukum, bagus sebetulnya. Apa namanya, bahan-bahan, argumentasi, bukti-bukti dari kedua belah pihak, kita nilai di jalur hukum. Bagus. Saya kemarin sempat berharap teman-teman menggugat atau pembubaran FPI itu lewat proses yang di Undang-Undang Ormas itu ada di adil dulu. Tapi kalau akhirnya kan kita sama-sama nggak bisa melihat proses hukumnya ya. Pembuktian para pihak ini hanya berjalan di pihak. Karena tidak dilanjutkan lagi dari pihak FPI-nya sendiri. Ya, teman-teman juga nggak menggugat, prosesnya juga langsung dibubarkan tanpa ada proses yang mediasi itu. Jadi, akhirnya publik, kita, rakyat, termasuk kami DPR, kehilangan kesempatan untuk melihat bukti kedua belah pihak ini dikontestasi di jalur yang benar, di jalur hukum. Saya terus terang agak capek ya kalau bicara apa soal hukum tapi hanya di media. Susah. Karena apa yang dikatakan kelompok A pasti dibetat kelompok B. Sekuat apapun bukti. Maksudnya berakhirnya hanya debat kusir ya kalau hukum ada di tetaran media. Ya, debat kusir ya. Nah, saya ke depan, saya pikir kita punya komitmen ya. Kita harus mendorong terciptanya komitmen. semua hal ya soal hukum mari sama-sama kita bawa, kita dorong untuk diproses di jalur penegak hukum oleh aparat penegak hukum. Saya pikir itu akan lebih baik. Sedikit lagi. Jadi, kita hanya dikut di narasi, persis narasi ya, di, apa namanya, di ruang publik capek. Biaya, tenaga, waktu ya. Sedikit lagi Pak Wibur Rahman. Apakah mungkin ini terkait maksudnya orang per orang dari tokoh-tokoh FPI sebelumnya begitu ya, mungkin di proses hukum dan lain sebagainya. Karena ada keinginan misalnya mau mendirikan lagi FPI dalam singkatan yang lain, dalam pepanjangan yang lain, front persatuan Islam, front persaudaraan Islam. Jadi, itu kan sempat viral juga ketika FPI ini dibubarkan. Ya, saya sih nggak mau ini ya, nggak mau juga ikut-ikutan berspekulasi. Kalau yang bagus, kalau ada teman-teman, ada orang-orang yang dibilang terkait masalah, ya berilah dia kesempatan membela diri yang luas. Beri kesempatan membela diri sehingga bisa berimbang, gitu kan, dan nggak muncul spekulasi macam-macam. Oke, baik Pak Abibrahman, terima kasih ya atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi. Ya, teman-teman semua pamit ya. Ya, untuk penutup saja Pak Soleman Ponto dan Husin, Pak Abang Husin ya. Mungkin dari Bang Husin terlebih dahulu, kalau disebutkan tadi, apa namanya, bahwa butuh keberimbangan juga ada video yang lain mengaku bahwa itu tidak terkait dan FPI bukan se-aliran dengan ISIS dan tidak mendukung ISIS, itu bagaimana tanggapan Bang Husin? Ya, kalau kita sih semua orang kalau sudah mau ditangkap itu pasti ada alasan ini, itu segala macam. Pasti itu. Mana ada orang mau ditangkap sama polisi. Maling aja kalau udah menangkap sama polisi, kalau bisa kabur, saya kabur-kaburnya. Jadi, urusan begini, opini yang ada di masyarakat ini, apa yang mereka sampaikan mengenai enggak kita melawan ISIS kok, enggak kita anti ISIS kok, ini segala macam, itu kan sudah enggak bisa terbantahkan lagi dengan video-video yang sudah diucapkan sendiri sama Habib Rezik, termasuk pada videonya menarmang. Rekam jejak digital ya? Rekam jejak digital itu enggak bisa dihapus. orang mau bohong pun dengan adanya rekam jejak digital itu enggak bisa. Saya juga pernah merasakan itu. Di dunia digital ini sangat berbaik kalau kita enggak hati-hati. Sama bisa diproses secara hukum. Kalau anggapan begini, Bang Usin, saya coba melihat dari sisi beberapa pendapat yang lain ya, bahwa kok kesannya ini FPU sudah bubar. Terus tokoh-tokohnya apa namanya diproses hukum, saya tidak menggunakan kata dikriminalisasi karena proses hukum masih jalan begitu ya di kepolisian. Sekarang mengincar Munar-Munarman sendiri mengatakan itu kan video lama dan saya tidak berbaikat di sana. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Kok kesan yang saya ingin tanggapan dari Bang Usin adalah kesan di beberapa pihak yang lain. Kesannya ini benar-benar ingin sudah benar-benar diperatakan di bumi hanguskan. Organisasinya bubar orang-orangnya sendiri juga sudah tidak punya kekuatan lagi. Apakah ini terkait dengan mereka yang sempat memviralkan bahwa nanti kita bikin lagi FPI yang lain. Front Persaudaraan Islam, Front-Front yang lain lah intinya ya. Forum Persaudaraan Islam dan lain sebagainya. Apakah mungkin sepertinya saat ini pemerintah ingin itu benar-benar sudah tidak ada lagi, tidak muncul lagi. Menurut saya mereka kan apa istilahnya kalau dikaitkan dengan mereka yang tadinya mau bikin organisasi baru dengan nama yang sama tapi kepanjangannya beda kepanjangannya beda yaitu menurut saya sih hak-hak mereka juga. Tapi kan orangnya orang-orang masih mereka-mereka juga gitu. Yang ngebangun kekuannya, kemimpinnya, habibnya, semuanya kan masih mereka-mereka juga. sementara pihak pemerintah sendiri sudah mengetahuin dananya dari mana pemerintah ketahuan bahwa ini memang ada pihak asing yang berusaha yang ikut intervensi terhadap negara Republik Indonesia. itu yang bahaya. Mungkin mereka mau bikin alasan mereka mau bikin ini baru dengan organisasi baru dengan nama yang sama itu istilahnya cuma membutuhkannya malu doang karena mereka sudah betul-betul sudah di apa di kalah lah istilahnya. Kalau disebut Munarman ini kan tadi Pak Abihu Rahman menyebut bahwa sosok Munarman sendiri ini kan adalah sosok yang tidak mungkin atau tidak pernah berjuang secara di ruang-ruang gelap atau klandestin tadi ya bahasanya lalu berjuangnya di ruang terbuka menyampaikan perbedaan pendapat ya di ruang terbuka jadi tidak mungkin bergabung dengan organisasi-organisasi yang sifatnya klandestin seperti ini. Pendapat Bang Husin bagaimana dari penelusuran rekam jejaknya? Kalau saya kalau saya percaya nggak percaya karena kalau dia itu kalau dia itu nggak bergabung udah tahu bendera ISIS ISIS itu kan rame sejak 2013 dan penampakan ISIS itu di seluruh dunia itu sangat menakutkan awal pertama kali deklarasinya itu kan nyembelai-nyembelai orang semua 2013 itu lain masalah Al-Qaeda sudah memang ada buta-butanya ini ISIS ISIS dengan logo dengan bendera yang ada di belakang di mana Monarman itu memberikan jadi narasumber bahwa ada fotonya begini di belakangnya berkibar bendera itu kan ISIS bendera ISIS mutlak 2013 sejak 2013 berdirinya itu bendera nya masa Monarman sebagai sajaran hukum nggak ngerti kalau menolak atau merasa di jebak itu harusnya tinggal pergi saja sebenarnya betul tinggal laporin juga dia kan ngerti hukum ada undang-undang terorisme itu yang saya bilang pasal 13C itu menjelaskan disana bahwa siapapun yang menyembunyikan informasi tentang terorisme akan dipidana bisa dipidana minimal 3 tahun setengah penjara oke artinya ini sudah cukup bagi penegak hukum untuk kemudian memprosesnya ya gitu ya maksudnya ya iya menurut saya sih menurut saya sih panggil aja segera gitu loh biar isu ini nggak jadi bola liar di masyarakat kita kan negara ini pengen maju masa kita terus kerjanya oke baik Pak Soleman pendapat Anda Pak Soleman soal apa namanya tadi pertanyaan saya juga kebangunan yang pertanyaan yang sama ini kan organisasi ini sudah bubar apakah mungkin ini adalah upaya untuk benar-benar menekan agar tidak ada celah sama sekali dari tokoh-tokoh yang pernah berada di FPI yang sudah bubar ini menghidupkan organisasi serupa lagi apakah mungkin seperti itu Pak yang sedang dilakukan oleh penegak hukum ataupun kalau boleh menyebut ini adalah pemerintah jadi kalau diintelijen kan ada ada geomnya begini tidak kelihatan belum tentu enggak ada ada pun belum tentu itu bentuknya jadi kalau tadi dibilang penampilan yang menarpan seperti itu ya belum tentu itu bentuknya kan begitu maksudnya yang berjuang di ruang-ruang terang tidak berjuang di ruang gelap ya belum tentu itu bentuknya ya betul berjuang di ruang terang tapi kok ada yang lain nah inilah disinilah bagaimana intelijen bermain khusus kita lihat dari FPI saya kan sudah pernah membuat anteceden FPI selama 15 tahun itu saya bikin tulisannya itu oke apa selama 15 tahun yang sudah dilakukan ya enggak ada yang benar semua memang semuanya propaganda betul tadi propaganda yang terakhir propaganda kan saya bilang waktu itu perang image itu naikkan baliho itu nah itu kan naik turun itu propaganda termasuk ya berarti ya itu kan propaganda itu itu ujungnya kan disitu jadi dari sekian tahun itu dia hanya main-main tapi yang terakhir yang paling jelas itu adalah ketika menaikkan baliho wah itu betul-betul sudah propaganda yang terang-benderang itu yang membuat manusia Indonesia itu sebagian besar resah sampai nyanyi lagu resah dan gelisah kan itu itu ujung-ujungnya seperti kalau kata Pak Suleman di sebelumnya di abis-abis crosscheck sebelumnya ujung-ujungnya kalau dibiarkan itu bisa mendidikan sebuah negara maksudnya begitu ya ya itu itu kalau dibiarkan ya betul apa yang dikhawatirkan Pak Husin tadi jadi melihat dari penampilan ini sudah mengakibatkan keresahan masyarakat jadi sudah masyarakat sehingga memang sudah harus perlu ya memang langkah pertama organisasinya dulu karena organisasinya kan pernah ingat saya bilang kan kuda Troya betul ya ternyata jadi kuda lumping kan lompat-lompat sendiri-sendiri setelah dia jadi kuda lumping dibunuh aja kalau kuda Troya masih dipakai orang-orang nah setelah kuda lumping dibunuh setelah organisasinya dibunuh nah itu kan hanya wadahnya lalu para penggeraknya ya sekarang setelah organisasi para penggeraknya kita ingat aja G30S PKI itu berapa lama itu dari PKI sebagai organisasi baru manusianya itu berapa lama kita harus karena itu penggeraknya pemikir-pemikirnya masih pulang penggeraknya itu apapun yang mereka lakukan belum tentu itu bentuknya akan itu jadi kekhawatiran Pak Alsin ini tapi proses-proses apa namanya proses itu bukan bukan mengkriminalisasi apa orang-orang yang jadi pemikir tadi ya tidak tidak mengkriminalisasi tapi ini semua inline dengan setelah ada yang sudah dilakukan itu memang pelanggaran pelanggaran hukum itu sudah sudah inline dengan itu nah sekarang organiknya sudah sekarang manusianya seperti apa manusianya kumpul lagi satu persatu kemarin kan sudah dibilang Pak Munawan nangis-nangis gara-gara apa dia punya rekening diblokir kenapa rekeningnya diblokir sudah nangis-nangis ya itu ya pasti rekeningnya asal-usulnya sudah mulai kelihatan nah dari situ sudah mulai kelihatan nah satu persatu mulai ya memang apa yang disampaikan Pak Munawan ini dibutuhkan kita butuh untuk menyampaikan biar ada perhatian inilah keikut sertaan wasarakat di dalam pendagang hukum udah ini bentuknya jadi tidak keliru memang-memang ini jadi dengan ini kita jadi rangkaian proses yang ada sekarang ini ketika sampai mulai FPI dipermasalahkan sampai bubar kemudian ada proses hukum terhadap apa namanya yang disebut imam besarnya Rizik Sihab disitu lalu kemudian sekretaris orang-orang pendirinya itu adalah rangkaian proses yang inline sebenarnya ya bukan jadi bukan sengaja mengkriminalkan mengkriminalkannya itu inline apalagi ada tantangan diganti front pembela islam diganti dengan front apalagi pokoknya tetap FPI nah ini kan menantang menantang negara ya negara bilang lu jual saya beli lah jadi memang itu inline dengan itu dan kan sebenarnya semua ini kan pernah kita kita pernah cross-check sebelumnya cross-check semuanya kita cross-check semua kan kita sudah cross-check ini kan bersambung ternyata kan bersambung betul sambung menyambung menjadi satu dan memang apa namanya yang pernah kita cross-checkkan itu terbukti benar begitu ya masalah itu hanya sepertiga di atas dua pertiga di bawah permukaan nah sekarang dua pertiga di bawah permukaan laut itu mulai muncul mulai bermunculan ya tapi yang besarnya sekarang belum muncul banget ya nanti akan muncul pasti akan ketemu asal di cross-check terus oke nah yang besarnya ini akan muncul lagi nanti kita undang Pak Suleman Ponto lagi untuk ngomong itu Pak Husin itu loh juga karena dia tahu banyak itu pasti Pak Husin akan kita jadikan nar sumber ya iya karena dia banyak tahu jejak-jejak digital itu kan sangat penting sekarang oke baik Bang Husin Pak Suleman Ponto terima kasih atas terima kasih atas waktunya di cross-check akhir pekan kali ini sangat apa namanya bermanfaat sekali apa yang disampaikan pada hari ini tapi soal penegakan hukum tentu kita kembalikan ke para penegakan hukum yang pasti menjalankan prosedurnya secara tepat terima kasih Pak Husin Pak Suleman Ponto Assalamualaikum selamat pagi salam sehat selalu selamat pagi Pak Husin siap siap Pak itulah diskusi cross-check untuk akhir pekan kali ini terus saksikan crosscheckmedcom.id di hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai jumpa selamat pagi